Oke Brad, kali ini saya akan membahas mengenai 7 penyebab terjadinya kebakaran pada mobil. Oke, ikuti terus video saya. Oke Brad, yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan kore api gas di dalam ruangan mobil atau di dalam mobil. Dengan kondisi kaca tertutup, terus kita parkir di saat yang cuaca panas, terus karena tidak ada sirkulasi udara maka kore api ini akan meledak sendiri, jadi akan meletus. Nah, pokoknya trik yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan kore api gas di dalam mobil di saat kita berhenti atau saat parkir itu penyebab pertama terjadinya kebakaran pada mobil. Selanjutnya mengenai power bank. Power bank itu hampir sama dengan kore api gas ini Brad, jadi jangan sekali-kali meninggalkan power bank dengan keadaan yang masih ngecas di mobil, mobil berhenti, dan parkir di saat yang panas banget. Nah, tidak ada sirkulasi udara atau semua kaca seperti ini tertutup semuanya. Nah, jadi pokoknya jangan meninggalkan kore api di dalam ruangan dan jangan meninggalkan power bank di saat kita parkir dengan cuaca yang ekstrim panas seperti ini Brad. Ya, jadi diharapkan power bank dilepas kalau kita mau parkir. Nah, terus yang kedua, kore apinya tolong dikantongi, jangan ditinggal di dalam kabin atau ruangan atau dashboard dengan keadaan yang panas seperti ini, ini bisa meletus. Selanjutnya, jangan parkir di tempat yang banyak sampah atau rantingnya kondisi mesin hidup. Jadi jangan sekali-kali kita parkir dengan kondisi mesin hidup di banyak ranting atau banyak sampahnya, terutama sampah plastik. Jangan ya Brad ya, karena kalau sampah plastik itu, kalau anginnya lagi kenceng, nah siapa tahu plastiknya itu bisa perdebangan, nah mengenai kenal pot, di kenal pot akan meleleh dan bisa menyebabkan kebakaran. Saat kita mengganti oli, tolong diharapkan kita cek dulu sesudah mengganti oli. Atau, kalau Anda itu habis di servis, setidaknya Anda sebelum dipakai harus mengecek dulu tutup oli itu sudah terpasang atau belum. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tutup oli di mesin ini diharapkan di cek, karena kalau misalkan ini lupa, nanti di saat kita di starter atau dinyalakan mesinnya, maka olinya ini akan tumpah. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya percikan api atau kebakaran pada mobil. Jadi, setidaknya setiap Anda servis, harus di cek dulu tutup olinya pada mesin sudah terpasang atau belum. Nah, memang kadang yang namanya manusia, kadang Anda lupanya, tapi setidaknya Anda harus mengecek dulu. Nah, Anda setelah nyuci mobil, jadi jangan sekali-kali, di saat kita mencuci mobil atau mobil ini dicucikan, di bagian kenalpot itu jangan sampai ketinggalan kain atau plastik. Nah, atau tersangkut pada kenalpot. Karena di saat kita jalan, maka kain itu akan kering dan nempel di bagian kenalpot. Nah, itu yang mengibatkan terjadinya kebakaran. Seperti ini, Brett. Nah, ini di kenalpot ini. Jadi, dimohon untuk Anda setelah mencuci atau mobil itu dicucikan, minimal di cek dulu, dilihat apakah ada yang ketinggalan lap atau kain pada kenalpot. Nah, biasanya teman-teman suka audio nih. Jika misalkan mobil ini kan masih standar, artinya audionya masih gawan dari pabrik. Nah, jika teman-teman suka mengganti audio yang lebih besar wadnya atau mengganti audio yang selera sesuai Anda, Nah, diharapkan untuk pemasangan audio itu, untuk kabel-kabelnya ini riskan banget. Jadi, kelistrikannya sangat riskan banget. Nah, diharapkan untuk pemasangan audio itu, kepada bengkel atau elektronik yang spesialis memang itu sudah menggarap audio mobil atau bengkel audio di mobil. Jadi, sangat hati-hati banget karena ini hubungannya dengan kelistrikan. Oke, selanjutnya jangan mengganti bohlam, headlamp atau foglamp dengan wad yang lebih besar. Artinya begini, jika lampu ini mati atau kutus, diharapkan Anda untuk menggantinya ke bengkel resmi atau bengkel yang sudah teruji. Jangan beli lampu atau apa namanya, bohlam diganti sendiri. Dan tidak tanya itu wadnya berapa, itu sangat berbahaya sekali. Karena gini, bohlam itu kalau wadnya itu berbeda atau lebih besar, bahaya. Karena panasnya itu akan sangat panas sekali, nah itu akan meleleh. Nah, akibatnya bisa menjadi terbakar di bagian lampu dan mobil itu bisa terbakar. Oke, intinya kalau mengganti bohlam atau lampu yang putus ke bengkel resmi atau ke bengkel yang sudah teruji. Jangan diganti sendiri ya, Brad. Atau kalau sudah mau diganti sendiri, minimal ukurannya sudah ada ditanyakan ke toko aksesoris atau toko bohlam itu yang ada di bengkel. Oke, Brad. Mudah-mudahan tujuh penyebab kebakaran tadi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, Brad. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar saya bisa lagi semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda semuanya, Brad. Oke, salam super, Brad. Selamat menikmati.